Kisah seorang TKI di Taiwan pergoki istrinya sedang di kamar dengan pria lain viral. Kisah pria bernama Tommy itu viral setelah ia unggah di akun Facebook Mas Tommy. Dalam postingannya itu, Tommy mengungah video saat dirinya memergoki sang istri berada di dalam kamar dengan pria lain. Dalam video itu Tommy merekam istrinya yang duduk di belakang pintu. Kemudian ada pria berkaos hitam. Pria kaos hitam itu disebut sebagai bapak kos tempat Tommy dan istrinya tinggal. Tommy kemudian berusaha merekam momen tersebut. Sedangkan istrinya berusaha merebut handphone sang suami dan mengatakan jika ia tak selingkuh. Sementara itu, sang istri yang bernama Hanifah langsung membuat klarifikasi, membantah selingkuh. Saat itu, pria lain di kamarnya itu merupakan pemilik kos yang sedang memperbaiki AC. Selan itu, Hanifah mengaku jika ia dipukuli oleh Tommy dan sering menjadi korban KDRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal ke pak kos bahwa AC saya rusak. Nah, tiba-tiba si Tommy datang lalu marah-marah memukuli saya dengan luka lebam yang seperti ini. Dan saya kebingungan kenapa dia marah-marah datang dan memvideo saya secara tidak langsung kayak begitu. Yang sedang viral seperti itu. Dan ini bukti visum saya yang sering dipukuli oleh dia. Hampir mati juga. Dan ini visum yang kemarin. Hasil visum ini, aku dicekik. Aku dipukul semua luka lebam di sini. Itu semua. Dan aku dulu juga pernah membuat laporan ke polisi atas penganiayaan yang dia lakukan keterharif saya. Ini adalah bukti visum semua dan laporan polisinya.